Sebulan sebelum nikah ribut gede banget sampe dia akhirnya bilang, yaudahlah kalo kayak gini kita undur aja, kalo engga kita cancel sekalian. Oke siap! Jawaban gue disampai keluar, mantap! Gue matiin udah. Oke selamat datang di Basa Basi, kali ini bersama Surya Insomni. Alhamdulillah. Ini kan syuting malem-malem nih sih. Iya, 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 iya. Biar pipe juga. Kamu kali-kali dong pake sarung malem-malem sama aku. Iya, iya, iya. Pake sarung. Gak enak tau pake sarung. Ini loh udah mampir jauh-jauh. Iya, terima kasih loh. Alhamdulillah. Kita bisa main kesini, luar biasa loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nama channelnya Basa Basi. Channelnya Basa Basi ya. Tapi kita gak pernah Basa Basi orangnya. Oke. Itu the point. Kita tertarik sama kehidupan kalian tuh gara-gara gue itu kan penggemar podcast mas. Aduh. 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 Gue dengerin semua episode-nya sampe season 1 kelar. Sampai aku ketularan juga akhirnya. Oh gitu. Pelan-pelan. Tadi banyak, tapi banyak ngobrolan jorok-jorok ya. Bukan banyak. Kayak 90% emang. Gak bener. Sebelum ngobrolin masalah apa yang dibahas mereka di podcast mas. Iya. Gue pengen nanya aja. Mungkin lu udah bosan kali ditanya sama orang-orang. Gak bang. Ataupun medisian gitu yang di Instagram lu. Atau orang yang ketemu lu. Mas Surya, kok bisa sih punya istri cantik? Itu, itu, itu. Poin, poin, poin. Gue setiap posting foto sama dia. Bang kok bini lu cantik? Kenapa? Bang gue sejelek itu. Masalahnya gue kaya banget. Enggak. Istri kok cantik. Iya, iya, iya. Dulu ketemu di mana sih? Gue dulu ketemu waktu produksian bareng di, Iya, di TransTV dulu. Oh kamu juga apa? Oh model. Bukan. Aku dulu sempet ikutan gini. Shooting juga. Shooting juga bareng dia. Jadi gue main layangan, dia udah shooting sinetron waktu itu. Oh gitu. Jadi ketemu. Terus, ya gitu. Gitu aja. Ketemu juga sebenarnya jarang, jarang satu tim. Jarang satu tim. Cuma memang satu lokasi terus. Ya di situ deh, pokoknya mulai deket-deketnya di situ ya. Acara apa tuh? Sketsa. Oh sketsa. Yang katanya Pramugari. Iya nah dari situ, baru mau jadian apa? Baru jadian berapa bulan? Aku tinggalin. Pramugari? Oh jadi malah kebalik ya? Iya dia syuting. Jadi syuting dulu baru jadi syuting. Sempat jadi Pramugari di Korean Air 2 tahun. Balik syuting lagi. Terus terbang lagi. Terbang lagi. Oh no no. Iya. Memang kayak susah. Dia gak ada identitas semuanya. Kerjaan lu apa gitu. Di KTP nya kerjaan random gitu. Bukan masalahnya. Waktu itu kan ini kan. Kayak mikir. Baru lulus kuliah. Terus kok sayang ya punya gelar. Sarjana. Kok gak kepake? Kalau syuting-syuting mulu kan gak perlu. Ya silahnya maaf. Bukannya mau ini ya. Cuma kita syuting kan gak butuh harus S1. Harus lulusan ini, ini, ini. Kok sayang ya S1 nya iseng lah waktu itu ke salah satu airline yang base nya di Korea. Eh keterima. Eh yaudah lanjutnya. Dia tinggal dong dia. Berarti LDR. Belum kenal. Belum kenal. Aku yang waktu Singapura baru ini. Untuk pacaran baru LDR. LDR. Jadi abis dari Korean Air. Syuting lagi. Baru ketemu. Baru masuk Singapura Airline. Yes. Oh gitu. LDR berapa lama tuh? 2 tahun. Termasuk nikah. Jadi gue setahun pacaran. Nikah. Dia ngabisin kontrak. Setahun lagi. Jadi tetep LDR lagi. Kok mau sih bertahan sama? Jadi gini pak ceritanya. Ketemu nih di sketsar. Terus kayaknya kan ke Sukabumi. Teman dukun bagus. Di dukunin. Iya. Sekarang belum sadar. Biasanya kan kalau di dukunin itu. Paling bertahan nya 3 bulan. Biasanya 3 bulan. Ini 4-3 anak tuh. Aduh luar biasa. Dan jarak anak tuh rapet-rapet ya Surya. Asli. Asli. Jadi selama LDR tuh. Semua power ditampun. Baru itu ditumpah. Bas. Ditumpahkan. Kita sempat ada worry. Karena waktu itu kan dia 1 tahun itu. Belum boleh hamil kan. Iya. Nahan deh tuh. Iya nahan. Pusing deh tuh. Oh iya. Sistem cekik dong ya. Iya gak? Hahaha. Hahaha. Kamu harusnya gitu ya. Jadi. Kita sempat worry juga. Karena ada penalty kan. Kalo misalkan dia. Kena hamil gitu. Karena sebenernya ya. Kita mikirin duitnya sih. Kalo kita harus keluarin duit. Cuma gara-gara. Napsu belaka gitu. Hahaha. Jadi ketahan. Sampai akhirnya selesai itu. Beberapa bulan langsung hamil ya. Beberapa bulan doang. Langsung hamil. Pas udah kelar kontraknya. Langsung hamil. Gitu. Sekarang gue punya tiga anak. Sekarang gue punya tiga anak. Sekarang 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Iya. Emang sengaja tuh. Emang sengaja diplanenya 2 tahun. Engga. Kita punya anak semuanya gak ada yang diplanen. Hahaha. Itu lah hidupnya. Kita kaca juga. Hahaha. Iya juga sih. Bukankah kalian berdua lebih produktif? Iya, iya. Sekarang lagi hamil lagi. Iya, iya hamil lagi. Iya, iya hamil lagi. Iya mah hayang. Aduh. Kadang kelamin kita suka keceplosan. Ups. Gitu. Suka keceplosan. Gitu pak. Oh gitu. Dan kesambangan kita adalah anak perempuan semua. Anak perempuan semua. Iya. Itu yang gue khawatirkan sih. Dan lu pasti selalu dibilang. Anak lu cewek semua pasti bandel. Iya. Iya. Apakah kamu menceritakan kebandelan-kebandelan? Memang. Bandel. Untuknya dia pun tau gue bandel. Iya. Jadi ketika. Kalau begitu emang kalian terbuka tentang masalah utama? Iya lumayan. Gak semua sih. Aduh. Kan ada prinsip misalnya gini. Ah gue kenal lu sekarang. Gue gak peduli masa lalu. Lu kayak apa. Gue gak mau nengok ya. Nanti kita maju bareng-bareng. Ada yang kayak gitu. Ada juga tipe yang gue dan Usi pun juga gitu. Dulu sebelum kita akhirnya memutuskan untuk nikah itu. Kita saling cerita masa lalu. Kita masing-masing gitu. Meskipun itu kadang-kadang nyelekit-nyelekit ya. Tapi ya mendingan lu tau gue yang dulu. Daripada lu denger dari orang. Kalau kalian gimana? Ya sama. Sama ya nye? Sama. Sama gue sih kayak. Hidup gue udah terlalu ribet gitu ya. Jadi gue gak mau nyimpen-nyimpen gitu. Kalau makin banyak yang kita simpen kan. Makin takut kita makin takut keceplosan. Makin takut ada apa gitu. Kalau gue sih mendingan gue ceritain aja. Dan. Dia juga mungkin denger dari teman-temannya. Atau dari teman-teman gue juga. Yang kadang suka cerita. Dengerin. Gak ada yang gak dengerin podcast kan. Enggak. Aku gak dengerin. Enggak. Dia tuh gak pernah mau nonton acara gue. Gak pernah mau nonton apapun yang gue lakukan. Enggak. Gak tau. Emang kalau misalnya podcast kan. Ini kan. Bercandaannya bercandaan cowok. Iya. Pernah ngedenger. Dia waktu podcast bikin itu. Kayak satu dua episode. Dia bilang yang dengerin. Lucu tapi. Tetep gak kena. Terus ya panas ya. Panas ya. Bercandaannya bercandaan cowok. Iya lucu tapi. Tetep gak nyambung. Jadi kayaknya. Oh. Justru yang gue pengen tanyain adalah. Kadang-kadang. Disitu kayak. Entah. Darto. Eh maaf ya. Darto. Kan sempet ngomong. Jangan gitu. Bini gue kemarin dengerin. Apa. Temennya bini gue ngomong lah. Apa segala macem. Iya. Banyak yang nge-report. Eh misalnya mereka. Report. Jari-jari jahat kalian guys. Iya. Jadi suka di-mention. Misalnya abis ngedengerin podcastnya dia. Episode yang mana. Sudah di-mention nih kakak dengerin. Detik kesekian. Apalagi kemarin yang lagi heboh. Terakhir. Si Darto. Darto lagi. Darto. Nge-lepon mantannya dia. Oh iya. Gue heboh lah langsung di Instagram. Oh iya. Oh iya. Instagram aku langsung heboh kan. Di mini. Lu dari suara pertama sebenarnya udah tau kan. Di situ. Belum pak. Belum. Belum. Ntar gue pulang cuek-cuekan nih. Hahaha. Lumayan. Lumayan. Sejam cuek-cuekan. Bos. Iya. Oh jadi kalo berantem cuek-cuekan. Biasanya. Iya iya biasanya kita gitu. Diam-diaman. Gue tuh tipikal orang yang gak bisa kayak gitu. Gue tipikal orang yang. Ayo selesain. Ayo selesain. Dulu kita jaman pacaran juga kayak gitu. Tapi dia gak bisa. Harus ngomong. Gue kan cuman beda 2 hari. Apanya. Gue tanggal 9 Desember. Dia tanggal 11 Desember. Jadi. Ah. Gue menghadapi gue di 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya. Beda 10 tahun. Engga maksudnya. Engga juga. Beda 2 hari. Bener-bener 2 hari. Jadi emang ya. Sama-sama karakternya sama. Keras kepala. Yang kita tuh kalo. Oh kayak ngaca ya. Kalo arguing sama-sama pinter. Sama-sama twisting word. Gue tuh sama dia kalo udah berantem. Gitu. Jadi emang gitu. Tadi tuh gimana nelfon mantannya. Surya. Kan waktu podcast kan. Kan lu juga raget kan disitu. Asli. Asli. Ya gue udah gak paham. Kenapa gue masih berteman sama Darto. Tapi cemburu gak sih? Engga. Bener gak cemburu? Kan ada juga pasangan yang gini. Ada salah satu alasan. Misalkan pasangannya memang. Kerjanya di TV gitu. Katakanlah dia. Banyak terlibat acara-acara yang. Reality show. Atau komedi gitu. Kan kadang-kadang memang diharuskan. Tonscript. Skrip. Misalkan harus ngerayu A. Ada cek piliin B. Apa karena itu alasan yang jadi gak mau nonton? Engga juga. Dia emang gak mau tau hidup gue. Dia emang gak mau tau hidup gue aja. Kalo dia mendingan gak nonton. Daripada dia nonton terus berpikiran yang gak. Oh ada tuh ada. Ada sebagian orang yang begitu menghindari aja. Udah lah teman-teman aku juga banyak nih yang. Suaminya kerjanya kayak dia gitu. Duh gue sih gak mau nonton suamin gue daripada gue sakit hati. Emang ada triggernya? Engga juga. Engga juga. Emang dari dulu begitu? Emang dari dulu kayaknya kayak gitu ya. Oh. Emang iya? Bentar ya udah mulai salah paham. Udah mulai salah paham. Bentar ya. Nikah dari 2013. 2013 kita nikah. Berarti usianya hampir 7 tahun. 7 tahun. Iya bener-bener. Kita kan 8 ya bener-bener. Iya kita nikah Desember juga. Gimana perjalanan marriage life nya kalian? Marriage life nih. Ini menarik. Karena gue sama dia beda jauh nih keluarganya nih. Gue buka. Dia nih emang dari kecil udah kaya. Lalu gue kan dari kecil dong Shay. Jadi banyak hal-hal yang. Gue tuh tipikal orang yang pelit sama diri gue sendiri. Jadi gue kerja buat orang lain. Gue kerja buat orang lain. Semenjak ketemu dia baru tuh yang namanya liburan. Baru gue bisa fulfill keinginan gue. Gue mau beli motor. Gue mau main motor. Nyenengin diri sendiri lah. Nyenengin diri sendiri setelah ketemu dia. Kayak dia baru buka mata gue bahwa lu tuh kerja capek. Ya banyak orang yang lu ketemuin. Lu harus bikin bahagia orang. Bikin bahagia orang tuh susah loh. Iya. Gue jam 5 pagi udah melek. Harus punya tanggung jawab. Untuk bahagiain orang yang dengerin gue di radio gitu. Dan sampe akhirnya ketemu dia. Ayo kita liburan. Kita jadwalin tiap tahun liburan. Buat menikmati hasil lu aja gitu. Iya. Sampai akhirnya ya kayak gitu sih. Dia nih yang bikin gue untuk. Lu harus nikmatin hasil kerja lu. Gak boleh kerja buat orang lain mulu. Gitu ya bus. Meskipun sampe sekarang gue masih kerja buat dia. Kadang-kadang kita kalo mau ngebeli barang buat kita gitu. Yang memang harganya agak gak make sense. Kan kita suka mikir ya. Sama asasih. Sama asasih. Sama asasih. Sama asasih. Sama asasih. Dulu aku begitu. Ambil aja. Gue tuh kadang-kadang suka. Beginian doang harganya segini. Ambil aja. Bener nih. Iya ambil deh. Jadi sekarang jadi kebiasaan. Jadi jaman pacaran dulu ya. Pacaran 2 tahun apa? Bentar ya pak. Diminum bu. Oh silahkan. Ada brand mahal lah gitu kan. Pu beli itu pu. Biar kamu punya tas mahal. Apaan pu? Busa targanya. Gitu-gitu kan. Ambil. Ya ampun udah ngecek segala macem. Udah ambil. Kira sekarang. Hmm. Keterusan. Sekarang. Hmm. Musa turunnya. Mobilnya pandika kalo dibuka kayak plasa Indonesia. Ngeri kali loh bos. Ngeri kali loh. Aduh. Tapi kalo misalkan Tiara gak mau tau kehidupan pekerjaan lu. Gimana cara support Tiara sebagai istri ke pekerjaannya? Engga karena emang udah ngerti kan. Sebenernya kan aku sendiri itu turun di dunia entertain kan. Hmm udah lama gitu adang udah. Udah lama gitu vyuk…. Dari oko SMP, SMA. Aku udah nyobain…. Aku tuh dulu ini tau gak sih sempet bikin trio bareng sama gracia Indri. Nyjayi gitu loh juga. Ini 4 MC cili begitu gitu. Dia namanya, oh iya iya iya, nanti kita google. Ga ada, ga ada di google ga ada. Cari, cari, cari. Oh iya tau ya sama di SMP. Itu dari aku jaman SMP udah barang itu. Jadi kayak dunia kayak gini tuh yang kata orang berangkat pagi, pulang pagi lagi. Udah tau. Udah tau, jadi makanya udah dapetin suami kayak gini, jadi eh yaudahlah. Oh no no, baru tau. Wow. Terus bisa menerima kebandelan-kebandelan. Wow. Gua sih masih bandel, gua masih menyisakan bandel ya. Kayak yang nyetok di rumah gitu. Kalo buat siling, gua kadang-kadang suka minta temenin dia. Ke ngawain yuk gitu. Minta temenin dia, jadi emang sama dia aja. Masih wajar lah. Masih wajar lah, ga yang bandel-bandel amat. Gua ga sebandel itu kali. Definisi bandelnya kamu tuh apa sih? Wuh, bandel itu. Wuh, wuh. Kan aku hanya menggunakan teling aku kalo di belakang panggung mereka lagi ngobrol. Amat. Si Padika tuh gitu. Diam, diam, katanya diam. Dia pendengar dulu. Dia disimpen. Diam-diam observe. Diam-diam observe, diam banget ya. Diam-diam observasi. Diam-diam disini. Tapi ribut besar pernah ngalaman? Ribut besar pernah ga ya? Itu termasuk besar ya? Justru yang... Apa ya? Ribut besar itu justru sebelum nikah. Mungkin yang orang bilang tuh bahasanya apa? Wedding jitters. Wedding jitters. Oh iya kita juga sih ngerasain gitu. Keren itu pak. Ribut-ribut gede banget. Pake Skype, is it? Iya pak. Pake Skype gitu. Dulu jaman. Iya kan kita pacaran tergantung wifi ya? Sampai akhirnya beberapa... Sebulan sebelum nikah ribut gede banget. Sampai dia akhirnya bilang, Yaudah lah kalo kayak gini kita undur aja. Kalo engga kita cancel sekalian. Oke siap! Jawaban gua disampai keluar. Mantap! Gua matiin udah. Terus? Baik aja? Tiga hari ga ngobrol. Eh, tiga hari empat hari ga ngobrol. Iya hati. Tiga hari ga ngobrol. Sampai akhirnya, Ah masa sih gini doang gitu. Karena gue... Kenapa gue nikahin Tiara tuh? Karena dia bisa jadi turning point gue. Gue dulu tuh ga pernah mau ngalah sama perempuan. Sama sekali gue ga mau ngalah sama perempuan. Padahal ganteng banget ga ya? Engga juga. Ganteng ga. Bercanda ya? Kayak engga. Bercanda ya? Modal guna-guna. Suka bumi. Suka bumi. Jadi gue tuh ga pernah mau ngalah sama perempuan. Karena gue pinter ngomong. Ya itu tadi twisting. Arguing gue jago. Sampai akhirnya gue ketemu dia kok. Ya gue mau sampe kapan gitu. Gue bandel berhenti pun semenjak ketemu dia. Tanpa dia harus ngelarang. Menurut gue perempuan yang keren itu. Ketika dia bisa nyetop pasangannya. Tanpa harus ngelarang. Kita kan akhir-akhir mana mau sih pak. Larang-larang. Bener-bener. Ribet gitu. Mau kesini ga boleh. Mau kesitu ga boleh. Tapi dia bisa bikin gue berhenti. Tanpa dia harus... Ngarang-larang. Ngarang-larang gitu. Kayak gitu. Bukan takut ya. Kita nih ga takut sama istri. Caranya respect. Respect. Lalu simbol. Karena sama-sama ini kali ya. Sama-sama kita. Sama-sama Sagitarius. Jadi kayak udah tau. Kerasanya kayak gimana. Iya aku Desember. Jadi dia pinter tarik ulurnya ya. Nah itu juga. Nah itu juga. Tapi. Dia diem pak. Gue kalo berantem dia diem-diaman. Iya karena aku tuh kan. Jadi kita tuh sama-sama Sagitarius. Tapi. Aku introvert. Dia kan ketauan ya. Orangnya lagi gimana. Jadi nah. Mungkin. Ya itunya disitu kali ya. Ininya. Tapi biasanya orang extrovert di luar. Di rumah tuh beda lagi. Nah dia gimana? Sama. Oh sama. Jadi ngeliatnya. Capek ngeliatnya. Samanya. Kalau gue kan beda. Di panggungan. Kalau dia di luarnya. Tapi di belakang kan. Dia. Iya. Dengerin orang. Dia dengerin orang. Ha ha ha. 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 Tapi dia cerita. Dia cerita ya. Pendengar aja. Tapi memang tidak tiap hari. Cuman kadang-kadang. Pas udah lagi ada waktu ngobrol. Ya ngobrol. Jadi apa yang dia denger ya. Aku tau juga. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tapi kan memang. Kalau katanya pernikahan itu. Bener-bener kalau suami istri ya. Kan suami istri itu harus jadi temen. Hmm. Bisa jadi musuh. Bisa jadi suami. Ada kakak bener-bener semuanya. Nah kalian juga saling melengkapi itu dong semuanya. Berusaha ya. Iya. Kita sih berusaha ya. Karena gue tipikal orang yang. Kalau gue masih ngomong sama dia. Berarti masih masalahnya masih ringan-ringan. Gue kalau udah ketemu masalah yang berat banget. Enggak cerita sama dia. Oh gitu. Enggak. Ya gue kan gengsinya tinggi. Oh. Gue tuh gengsinya tinggi banget. Jadi ingin selalu tampak tangguh gitu. Chill. Fine. Enggak kenapa-napa. Biar dia enggak mikirin apa yang gue pikirin. Contohnya kasus apa tuh. Kayak gitu. Misalkan ada masalah di pekerjaan lo enggak cerita sama dia. Ya kalau udah numpuk banget kayak udah. Lo ambil atau tidak ambil. Lo ada masalah apa gitu. Malah lebih diem. Malah lebih diem. Gue tuh kalau udah numpuk banget kayak semuanya lagi. Kan gue over thinking ya. Semuanya lagi dipikirin. Gue cuman meluk dia paling gue nangis. Dia juga enggak bakal nanya. Lo kenapa. Cerita dong. Enggak. Dia cuman udah gitu aja. Udah diemin aja. Nanti gue cerita sendiri. Jadi cara penyelesaiannya. Cuman dipeluk. Nangis. Soalnya macem-macem kan. Rumah tangga itu macem-macem ya. Suami itu beda-beda. Berarti kalian begitu. Iya. Kenapa lo simpen sendiri alesannya? Ya biar dia enggak mikirin aja. Ya itu gengsi gue kali ya. Gengsi gue sebagai laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Yang gue bisa handle semua. Gue bisa atasin semua. Gue bisa pikirin semua. Tapi ternyata. We're just human gitu. Yang ada limitnya juga gitu. Ketika udah di. Terlalu di isi. Kadang-kadang bisa luber juga. Bisa pecah juga gitu. Pernah enggak ada satu masalah yang. Sampai enggak bisa terpecahkan. Enggak ada jalan keluarnya. Tapi tetep di pikirin. Dan tetep enggak dikasuh ke istri. Hmm. Enggak ada sih. Semuanya kira bisa dipercayain. Sampai akhirnya semuanya bisa dipercayain. Alhamdulillah ya. Tapi kan keberadaan pasangan kadang-kadang. Memang. Untuk sharing hal-hal yang begitu kan. Memang. Cuman ya itu balik lagi. Gengsi gue lebih gede. Gengsi. Gengsi. Tidak ada naik turunnya pasti. Pasti. Ya. Aduh lah ini. Naik turun sih iya. Cuman kalau titik terendang enggak deh. Maksudnya belum kali ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi enggak. Cuman ya sempat kita. Ya. Enggak punya duit. Lebih biasa lah. Kita juga sempat. Iya. Enggak punya duit. Duit. Hmm. Enggak enak ngomongin. Duit belum keluar. Bukan saya yang bicara. Kan kerjaan kita sama. Iya betul. Gitu. Karena. Karena dia tinggal 300 ribu. Karena dia baru kawin. Baru kawin dia tinggal segitu. Dan dia enggak ngomong. Nge gengsinya juga. Lagi hamil. Lagi hamil. Lagi itu ngidamnya. Makannya. Cuman mau di hotel. Kebayang enggak? Oh iya. Cuman mau makan restoran. Hotel yang mewah-mewah. Ternyata rekening dia cuma 300 ribu. Jadi dia ngutangnya pakai kartu kuri terus. Wah pas udah. Pas uangnya udah balik. Aku tuh sebenernya kemarin. Waktu kamu ngidam. Enggak bener. Kenapa enggak ngomong? Saya sih enggak apa-apa ngilang raja lah. Anak kecil udah biasa ngilang raja. Daripada kita berdarah. Kasihan sama sih waktu itu ya. Karena semua rumah tangga itu pasti ada. Kita ngerangkak kan. Sama-sama aja kan. Apalagi baru nikah. Baru ngerangkak dari bawah. Jadi udah ngerasain juga yang kayak gitu-gitu ya. Jadi godaan terbesar rumah tangga kalian apa? Godaan terbesar rumah tangga kita. Apa yang? Apa ya? Kan ada dari hobi suami, dari hobi istri. Kalian orangnya serau banget ya. Gue sih enggak. Emang mencoba membuat hidup kalian lebih simple gitu. Santai. Ya soalnya udah banyak yang dipikirin. Cicilan kartu kredit. Cicilan apa. Banyak kan tuh. Yang kita udah kepikiran anak sekolah kan segala macam. Jadi kayaknya yang lain-lain. Udah lah ya gitu. Tapi begini pun juga enggak gampang loh. Memang enggak gampang. Karena bagi sebagian orang tuh. Emang enggak gampang. Hidup tuh kayaknya ribet gitu. Iya betul. Iya. Karena kita sangat percaya. Betapa pun pemasukan lo. Hidup lo bakal gitu-gitu aja. Karena gini. Bukan gitu-gitu aja dalam hatian enggak bersyukur ya. Dulu kita pegang duit sejuta dua juta. Sebulan hidup. Sekarang megang duit. Ya katakanlah puluhan juta. Sebulan hidup-hidup aja. Dan level bahagianya sama-sama aja. Sama-sama aja ya. Jadi menurut gue. Kita nikmatin aja sekarang gitu. Kalau baru turun honor nih. Bos. Mau duit enggak nih gue biasanya macam. Mau duit enggak nih. Karena kan duit syuting gue semuanya ke dia. Oh kalau lu nanya dulu ya mau apa enggak gitu. Kalau siapa tau dia enggak mau. Iya iya iya. Jadi duit syutingnya semua ke istri pun. Eh jangan ya jangan. Nanti habis dulu. Iya iya iya. Kalau di waktu ini kan langsung umpan lambung. Iya iya iya. Apa itu honor? Apa itu? Makasih sayang. Gitu dong. Karena dia ini sebenarnya gak bisa nyimpen duit. Gue pernah di satu titik dimana waktu dia jadi pramugari. Gaji dia jauh lebih gede daripada permasukan gue. Cuting masih jarang. Iya kan. Baru dari duit dari siaran juga ya. Gak begitu banyak. Dan dia lebih gak bisa nyimpen uang daripada gue. Jadi akhirnya gue tumpahin semua. Biar belajar deh gitu. Sanggap biar diatur deh gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa. Menurut gue ya. Gue juga gak pernah liat. Gue juga gak pernah liat. Gitu ya. Jadi gue duit cuti. Kan metode keuangan rumah tangga beda-beda kan ya. Ada yang ngasih bininya sekian gitu. Gak tau dapetnya berapa gitu. Pokoknya di perbulan sekian. Gitu. Kalau dia pokoknya setiap honor masuk. Potong ke manager gue. Potong ke. Eh bukan potong. Sisanya ke dia. Duit gue tuh cuma dari siaran. Off air. Sama ya podcast dan lain-lain. Kayak gitu-gitu doang. Jadi. Off air lebih gede ya. Masih tau yang mana yang disimpennya. Kalo sebulan kan dia bisa 4-5 waktu. Berhitung tuh aduh. Aku ketahuan guys. Aduh bahaya itu bahaya. Aku ketahuan guys. Aku ketahuan guys. Kadang iya. Ini namanya Youtube jadi Prahara tuh. Kalau hobi gitu kayak hobi motor gitu-gitu berarti pake uang yang tadi pegang sendiri atau dari uang? Pegang sendiri. Pegang sendiri. Oh iya berarti kepakar lah. Berapa itu banyak kan motor kan mahal. Nah itu katanya. Gue tuh gitu kumpulin dikit-dikit, kumpulin dikit-dikit. Kadang-kadang kalo emang pengen yang ini banget, mau bilang dia BPKB-nya gue skon. Ya kan lagi emang butuh Hobi ya. Escaping iya bener. Ada pelarian dari kepernatan. Kamu ngaca dong. Gue nih yang gak punya hobi. Gue gak punya hobi pak. Gue baru memulai mencoba itu. Mencari tahu tentang Vespatua itu. Vespatua. Vespatua, bagus. Kenapa bu, murah-murah Vespatua? Murah ya, baguslah. Yang nyanyi yang murah-murah aja kamu. Beli Harley aja cuma berapa bulan. Jangan dipakai juga sama dia. Pola asu gimana kalian? Pola asu anak? Caranya gimana? Oh biasa sih maksudnya. Standar ya. Ada-ada sama dia suka beda pemikiran. Oh ya? Dia tuh pengen anak gue misalkan A gitu. Kadang-kadang gue bilang, Anak sekarang tuh gak perlu harus lu arahin sama kayak kita dulu. Dan kadang-kadang sesekali kasih B oke lah. Jadi kadang-kadang gue suka beda. Suka berdebat untuk menentukan mana yang terbaik buat anak kita. Kadang gini, kalo aku kan cewek sendiri nih. Empat cowok. Tau dong anak cewek sendiri kayak apa dia aturnya kan. Apalagi pola asu jaman bahla kan beda. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Nah karena anak aku cewek semua jadi kadang-kadang, Eh bener juga ya kalo dulu mama gak ngelarang aku gini-gini. Aku udah jadi apa ya gitu kan. Pengennya begitu. Nah kalo dia beda kan. Jaman udah beda. Kita harus bisa lebih slow, bisa lebih luwes gitu. Masalah sepele aja. Anak gue ini sekolah pulang sore. Ngampe rumah les lagi. Abis les ngerjain tugas sekolah. Malem terus tidur. Gue tuh kadang-kadang ngerasa, Eh kalo udah pulang sekolah udah lah dia. Iya. Mereka punya waktu untuk ngelakukan hal lain gitu. Maksudnya apa yang dia suka. Supaya mereka juga punya Refresing ke otaknya biar gak terlalu sumpah gitu. Tapi kalo dia selama ada jadwal kosong, SLEEPIN! SLEEPIN! Sekarang anak-anak juga mau. Kamu suaminya dulu juga di gitu ya. Iya bener-bener. Kamu sekarang berapa program? Dua, tiga bisa kali. SLEEPIN! Eh kamu tuh SLEEPIN! Tiga bisa kali. SLEEPIN! 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 Bisa kali. Jam sahur nih masih. Masa sih gak ada build-in-build-in doang. Semua. Udah dikantai ya. Udah apa-apa. Neijen. Udah sakit. Gak ada gitu loh. Oh mungkin karena masih kecil-kecil ya. Masih paling gede kan 4,5 tahun. Oh belum. So far ya paling sebatas dia kalo lagi ngomel. Gue gak boleh belain. Oh iya. Pun sebaliknya gue lagi ngomel. Dia gak boleh belain. Dan gue. Ya kita tau lah. Angkatan kita dibesarkan dengan cara. Walau pujan-pujanan disamperin pake batang singkong. Ya kan. Digebu gitu. Disapu lidi kalo gak mau ngaji. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gila. Gila men. Gila bener-bener. Gue gak takut setan. Gue takut sama gue. Bawa sapu lidi. Itu lebih menyeramkan. Nih ya sapu lidi yang sapuan sama dicubit. Cubitnya begini dulu nih. Aduh. Aku ngerasain tuh. Rasanya mantap sekali. Tapi kan anak sekarang gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Gak bisa. Jadi gue bukannya. Kita kan dibesarkan dengan cara berbeda-beda gitu. Gue gak tau kalo Tiara kayak gimana dibesarkan waktu kecil. Tapi kalo gue. Gue kalo sama anak gue kalo nyentil-nyentil. Gue nyubit-nyubit. Oh iya. Menurut gue itu masih sebatas. Aman lah. Ya itu juga bukan yang keras kan. Bukan yang keras-keras banget gitu. Kalo gue sih. Gue tak. Gue hukum mereka di pojokan duduk di bangku. Atau gue masukin ke kamar. Suruh diem 10 menit. Ya biarin aja mau nangis-nangis kayak gimana. Iya. Gue sih. Sekarang ngelakuin itu takut lo. Dulu aku juga gitu. Gue dulu sering digituin. Iya. Jadi gue gak mau gituin anak gue. Meskipun kadang-kadang gue tuh. Kayak. Apa sentil ya? Gue ambil tangannya. Gue gini doang nih. Gitu. Tapi dia anggap itu memang sentilan. Memang dia nangis. Tapi akhirnya gue kayak. Langsung guilty. Iya. Memang setelahnya feeling guilty. Gue digituin terus. Jadi gue kayak gak pengen. Oh gitu. Iya. Iya. Ada efek traumatis juga kali ya. Iya. Kalo dulu sih. Sebelum nikah sama dia. Yang gede tuh sempet aku kasih siri. Oh iya? Iya. Mulutnya. Oh mulutnya balado. Disembur. Oh. Disembur. Kalo sembur siri nih ya. Kalo sembur siri. Nanti matanya gak bisa ngeliat. Jadi udah aku kunyak-kunyak. Oh. Sembur siri. Iya. Terlapet loh matanya. Matanya keset gimana. Keset dan wangi. Jadi dulu. Mama tuh kalo lagi suka ngomongin. Mama sempur ya. Mama sempur. Padahal dipikir. Sembur gak pernah juga disembur. Cuma kayak ucapan doang. Gitu. Ngancem. Jadi mereka takut banget. Sampai sekarang. Aku takut banget sembur siri. Waktu itu yang kecil pernah menakal. Terus kata kakaknya gini. Kamu jangan nakal. Nanti kamu udah sembur siri. Padahal dia gak tau rasanya sembur siri. Aku abis nyangunya juga gue buang. Gila. Akan nanti jadi cerita ya. Memang. Apalagi anak masih kecil biar dia. Iya. Karena gue suka sebel ngeliat anak-anak. Gue basically gak suka anak-anak. Gak suka anak kecil gue. Gue kalo ngeliat anak kecil. Oh yaudah. Oke lucu hai. Gak apa yang ngajok main. Kan ada orang-orang yang kayak gitu kan. Suka anak kecil gitu. Gue gak begitu suka sama anak kecil. Jadi once gue. Desibelnya udah gak masuk ke kuping gue. Itu kayak aduh. Ganggu banget gitu. Apalagi anak-anak yang sorritusnya ada tantrum. Apa segala macem. Dan masih di iain sama orang tuanya. Gue gak mau anak-anak gue mengganggu. Sekitar aja gitu. Makanya kalo lagi. Kita long flight gitu. Anak-anak udah mulai berisik. Belis-in aja. Gak gak gak. Gak 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 gak. Gak 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 gak. Gak 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 gak. Gak 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 gak. Aduh kok. Cheers Blue on me. Aduh. Ada susunya. Susunya ganti belis. Kok creamy ya. Gue tadi agak cukup kaget sebelum kamera ini nyala. Kita terlibat pembicaraan mengenai kebiasaan di rumah. Ternyata surya itu. Murah doa gitu sama orang. Siapapun itu gue doain. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan itu. Karena gue takutnya. Eh jadi sedih deh ah. Gue gak. Gue gak menyenangkan sisi ini ada di. Aduh. Asli. Asli. Sub indo by broth3rmax